Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk di video saya yang sebelumnya Ada yang nanya ya banyak yang nanya beberapa Namun intinya sama aja Jadi pertanyaan pada intinya CCTV ini bisa merekam berapa hari Ya intinya itu ya Bisa merekam berapa hari Kemudian kalau sudah penuh gimana Apa bisa dihapus atau gimana Jadi intinya seperti itu ya Dan juga ada yang nanya Cara setting memorinya gimana Kok punya saya enggak ada rekamannya Kok punya saya enggak ada tulisan regnya Nah oke jadi intinya seperti itu ya Tiga pertanyaan itu akan saya jawab dalam video kali ini ya Oke jadi buat kakak yang kemarin nanya di video saya sebelumnya Simak video kali ini ya Jangan lupa dibantu subscribe Yang baru mampir juga bantu di subscribe ya Oke sekarang langsung aja disini saya akan terangkan Nah untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama disini ya Bisa menyimpan berapa hari atau kuat berapa hari ya Jadi CCTV ini kakak ya Sudah saya praktekan di CCTV saya yang sebelumnya Di video channel saya yang satunya Karena ini channel baru CCTV ini bisa merekam Kalau kakak misalkan pasang memori Kemarin di video saya sebelumnya Saya memasang kartu memori 32 GB Itu 32 GB bisa merekam kurang lebih 10 hari Kurang lebih 10 hari Itu 32 GB full ya Berarti kalau kita logikakan ya Yang 32 GB itu bisa menyimpan 10 hari Kurang lebih Berarti kalau 16 GB kurang lebih bisa 5 hari ya Kalau 16 GB Kalau misalkan 32 GB itu 10 hari Berarti kalau 64 GB itu berarti kan 20 hari Kalau 128 GB itu berarti 40 hari ya Itu yang saya praktekan langsung ya Sudah saya cek di video saya yang channel satunya Karena ini channel kedua ya Jangan lupa bantu di subscribe juga ya Itu real ya Untuk yang 32 GB bisa merekam kurang lebih 10 hari Jadi kalau ada yang bilang CCTV ini Penyimpanan dan sampai berbulan-bulan Apalagi yang bilang 4 bulan Nggak nyampe Nggak, nggak nyampe Jangankan yang ini CCTV DPR aja Yang ada satu TB itu paling sebulan Nggak, nggak nyampe berbulan-bulan Nggak Kalau ada yang bilang ini sampai 4 bulan 3 bulan, 2 bulan Nggak Jangan bohong itu ya Karena apa? Karena CCTV yang sekarang Kebanyakan yang saya Saya juga baru beberapa pesan CCTV yang baru ya Karena kalau yang dulu Dia bisa merekam ketika ada gerakan aja Bisa diatur Ketika ada gerakan aja Baru dia menyimpan rekaman Kalau sekarang yang saya beli di online Nggak bisa Nggak bisa ngerekam ketika ada gerakan Jadi dia itu full Nge-rekamnya Nge-rekamnya full 24 jam Jadi kan lebih menguras memori ya Entah saya yang belum tahu Apa CCTV saya yang diterima seperti ini Nggak ada pengaturannya Apa Ya juga kurang tahu lah Yang penting CCTV yang saya terima Yang beli di online Ini hanya bisa merekam full 24 jam Ada gerakan atau tanpa ada gerakan Dia akan terus merekam Jadi kekuatannya Yang 32 GB itu 10 hari Yang 16 GB 5 hari Yang 64 GB kurang lebih 20 hari ya Kurang lebih Bisa kurang bisa lebih Yang bisa 19 Bisa 18 Bisa 17 Pokoknya kurang lebih aja Nah itu untuk penyimpanannya Kakak ya Bisa dipahami pertanyaan saya Kemudian yang kedua Kalau misalkan CCTV ini sudah penuh Gimana Kak Apa kita beli memori lagi Apa kita hapus Satu persatu Apa bisa dihapus semuanya Oke Jadi kalau misalkan CCTV ini Sudah penuh Misalkan Kakak pasang yang 10 GB Eh 10 GB 32 GB 32 GB kan itu Menyimpan rekaman 10 hari Nah kurang lebih ya Nah kalau misalkan Memorinya sudah penuh 10 hari Nah itu Rekaman yang hari pertama Dengan aturan waktunya Per detik per menit Itu akan hilang Akan hilang yang pertama Kemudian Keganti dengan rekaman yang baru Jadi kayak Apa sih Namanya Estapet ya Tepet ya Nggak hilang semua Tapi satu persatu ya Di waktu Mapai Mapai gitu Cek bahasa Sementara malah Estapet gitulah Rekaman pertama hilang Keganti rekaman yang baru Enggak semuanya hilang ya Dan juga Di pengaturannya Enggak ada Enggak ada Untuk menghapus memory Enggak ada Ada juga format Kalau format memory ada Kalau untuk Menghapus satu persatu Enggak ada Bukannya enggak ada ya Enggak ketemu sama saya Takutnya pengaturannya Dia ngumpet ya Takutnya enggak ketemu Dalam sama saya Tapi saya cari tadi Enggak ada Untuk menghapus Rekaman Ada juga Memformat Jadi kayak gitu Bisa dipahami Kalau misalkan CCTV-nya sudah penuh Kakak enggak usah Hapus Enggak usah capek-capek Ngapus Ataupun capek-capek Ganti memori Ya Enggak Sudah biarkan saja Juga hilang sendiri Nanti juga hilang sendiri Rekaman pertama hilang Terganti dengan rekaman yang baru Oke Seperti itu ya Kalau belum Masih belum Kalau ada yang ditanyakan Beli saja di kolom komentar Nanti saya akan balas Dengan fit seperti ini Di Youtube ya Kemudian Cara setting kartu memory Nah Karena ada yang komen ya Di Facebook saya Di Facebook Di Youtube saya yang ini Kemudian dia di Youtube Yang satunya Ada yang komen juga Engkau enggak sama Punya saya Punya saya Enggak ada tulisan rate-nya Punya saya enggak Nyimpan rekaman Oke Sekarang saya langsung jawab Pertanyaannya Untuk jawaban yang ini Saya langsung ke HP-nya ya Dan buat kalian Kaka-kaka dan Abang-abangku Jika kalian mau beli CCTV kayak gini Kalian bisa beli Di tempat Linknya sudah saya caro Di deskripsi ya Tempat pembeliannya CCTV kayak gini Linknya sudah saya taro Di deskripsi Dan di komentar Tinggal klik aja disitu ya Bisa beli disitu kakak ya Oke Sekarang Untuk menjawab Pertanyaan yang ketiga Yaitu Cara Setting kartu memory Gimana Karena ada banyak yang nanya Seperti itu Intinya Memorinya Enggak kebaca Kok saya enggak ada rekamannya Enggak ada tulisan Reknya Oke disini saya Bantu jawab langsung ya Kakak Jadi yang belum tahu Ya CCTV-nya Disini kan ada tanggal nih Tanggal Kemudian tahun Dan juga jam ya Disini ada jam Bisa kakak lihat Nah di bawah jam Di bawah jam sini Ada tulisan Rek Dan tidak ada Kalau misalkan CCTV kakak Tidak ada tulisan Rek di bawah jam Sini Seperti ini Tidak ada ya Ini tidak ada tulisan Reknya Berarti ini Belum Menyimpan rekaman Belum Menyimpan rekaman Walaupun kakak sudah Masukkan kartu Memori ke CCTV Tapi kalau disininya Belum ada tulisan Rek Dia belum Merekam Jadi gimana Cara supaya CCTV-nya bisa Merekam ke kartu Memori Kakak bisa Kembalikan Kembali dulu Ke pengaturan Pilih ke pengaturan Sini Titik 3 Nah kemudian Pilih setting Ini hp-nya Agak error ya Sentuhnya Nah disini Kakak pilih yang Recording setting Nah kalau Kakak tampilannya Seperti ini Berarti Memorinya Sudah terbaca ya Memorinya Sudah terbaca Cuma belum Ngerkam Kalau tampilannya Bukan seperti ini Nanti memorinya Belum terbaca Kalau tampilannya Seperti ini Ini memorinya Sudah terbaca Tapi belum Menyimpan rekaman Gimana cara Menyimpan rekamannya Caranya Kakak klik Yang ini nih Aktifkan Continuous recording Ini aktifkan Karena kalau CCTV yang model dulu Yang saya punya Ini Kalau kita Tidak mengaktifkan Seperti ini Dia akan Merekam Ketika ada gerakan Kalau kita ini Belum diaktifkan Seperti ini CCTV ini Akan merekam Ketika ada gerakan Saja Ketika ada gerakan Baru dia merekam Kalau tidak ada gerakan Dia tidak merekam Namun CCTV yang sekarang Seperti ini Kenapa Tidak bisa merekam Walaupun banyak gerakan Saya juga heran Tidak tahu Apa mungkin Itu fitur terbaru Karena Saya bukan Cuma satu doang Kemarin juga Mesan beberapa CCTV Sama 3 4 CCTV Kalau tidak salah Sama Tidak bisa merekam Ketika ada gerakan Jadi harus diaktifkan Ininya Nah ketika diaktifkan Seperti ini Nah kalau sudah aktif Seperti ini Dia akan Baru akan merekam Baru akan menyimpan Rekaman Pool 24 jam Nah kita kembalikan Aja ke sini Makanya saya Pas pertama beli CCTV Kok Tidak bisa merekam Ketika ada gerakan Kalau ininya diaktifkan Baru merekam Kirain saya rusak Sama dikembalikan Aja CCTV nya Setelah saya beli Yang kedua Kok sama Oh mungkin ini Peraturan Bukan peraturan ya Fitur terbaru mungkin ya Karena sekarang Memang kayak gitu Mungkin Mungkin ya Karena ini juga sama Ya ini Kalau sudah diaktifkan Seperti ini Kakak keluar Jalur loading Nah Kakak tinggal Kembali lagi ke Menunya Ke aplikasinya Nah Kakak bisa lihat Disini sudah ada Tulisan Rek ya Bisa dilihat gak Ini ada tulisan Rek Warna hijau ya Di bawah jamnya Nah ini tandanya Dia sudah menyimpan Rekaman Sudah menyimpan Rekaman Kakak ya Nanti Kakak bisa lihat Hasilnya disini Reply Kemudian Kakak pilih Yang micro SD Tunggu sampai Loadingnya selesai Nah ini Hasil rekaman ya Kakak ya Ini hasil rekaman nih Rekaman tadi nih Barusan nih Rekaman saya nih Ini hasil rekaman ya Kakak ya Berarti ini CCTV-nya Oke Sudah Bisa Menyimpan rekaman Kakak ya Nah kemudian Ada yang lainnya lagi Kok punya saya Enggak ada tulisan Reknya Padahal sudah diaktifkan Tadi di pengaturan Tapi Enggak ada tulisan Rek disini Oke Kakak Berarti kasus Kakak CCTV-nya Sama seperti CCTV saya yang satunya Yang satunya Yang satunya ini Nah yang ini Ini CCTV saya yang satunya Nah dia tampilannya agak beda ya Seperti ini ya Ada jamnya Tanggalnya juga ada Cuma dia Enggak ada tulisan Rek Ini CCTV saya yang satunya Padahal ini sudah saya aktifkan juga ya Lihat ini yang smartnet ya Nih bisa dilihat Kakak Setting Kemudian record setting Nah padahal sudah diaktifkan ya Padahal sudah diaktifkan ininya Continuous recording-nya Tapi kenapa Disininya Tidak ada tulisan Rek Nah Jadi nggak ketahuan kan Sudah menyimpan rekaman atau belum Nah jangan khawatir Kakak ya Jangan khawatir Kakak nanti bisa lihat aja Hasil rekaman Walaupun dia nggak ada tulisan Reknya Kakak coba lihat hasil rekamannya reply-nya reply-nya lihat disini ya kemudian tunggu sampai loading kemudian pilih yang microSD nah disini ada hasilnya kakak ya disini ada hasil rekaman jadi walaupun dia nggak ada tulisan tag disini tapi dia sudah menyimpan rekaman itu saya juga nggak tahu ya padahal sama-sama V380 tapi beda fitur ya beda fiturnya takutnya CCTV yang punya kalian kasusnya sama seperti ini jangan khawatir ya kalian lihat aja video ini jadi kalaupun kalian nggak ada tulisan track-nya coba aja lihat di reply untuk hasilnya ya sama seperti ini nggak ada tulisan track-nya nggak ada tanda-tanda sudah merekam tapi dia padahal udah merekam ya cuma nggak ada tulisan track doang nah itu ya jawaban yang kedua sekarang kalau misalkan sudah diaktifkan yang tadi sudah diaktifkan terus disininya nggak ada tulisan track sudah diaktifkan nggak ada tulisan track nah kemudian disininya di reply kakak pencet micro SD hasil rekam untuk hasil rekamannya pun nggak ada hasil rekamannya pun nggak ada kakak coba tunggu satu malam atau dua malamnya secara diaktifkan dia nanti akan muncul ya kadang ada yang prosesnya lama kadang ada yang prosesnya lama ya padahal kartu memori sudah terbaca tapi nggak ada tulisan track dan belum menyimpan rekaman yang pertama solusinya kakak tunggu aja coba nyalakan satu malam atau kalau masih gitu kakak coba ganti kartu memori coba ganti kartu memori ya kalau misalkan ganti kartu memori sama aja coba kakak reset dulu reset dulu CCTV nya supaya kembali seperti semula kemudian lakukan caranya lakukan caranya seperti awal kalau misalkan masih sama sudah diatur nggak ada tulisan track juga nggak menyimpan rekaman berarti CCTV kakak error kakak kembalikan aja ke tempat pembelian kakak ya dengan syarat dan ketentuan berlaku biasanya kalau beli di online syaratnya harus ada video atau foto kakak ya jangan lama-lama biasanya seperti itu kakak ya nah kalau sekarang tanda-tanda memori tidak terbaca tanda memori tidak terbaca oke jadi begini ya tanda memori tidak terbaca kita pilih setting yang ini ya di sini yang ini kita pilih titik tiga kemudian setting kemudian pilih recording setting nah tampilannya seperti ini ya ini berarti tandanya memori sudah kebaca tinggal tiga persen lagi nah kalau misalkan memorinya tidak terbaca tampilannya akan seperti ini bukan seperti lagi ya ini saya akan coba memori-nya nah ini akan saya coba memori-nya nah kalau misalkan kalau pasang satu memori di sini ya misalkan dipasang satu memori sudah dipasang terus akan lihat di sini recording setting eh kalau boleh ya kalau boleh ya nah misalkan kita sudah pasang ke memori kemudian kita lihat di recording setting tampilannya seperti ini beda ya tampilannya seperti ini nah berarti memori-nya belum terbaca belum terbaca ya kita masukinnya coba lihat udah benar apa belum karena tampilannya seperti ini belum terbaca ya jangankan buatin penger baca aja belum ya jadi seperti itu kakak ya bisa diperhatikan atau kalau masih seperti ini ah udah pas dipasangnya udah masuk tapi kapalnya seperti ini coba bahkan memori kalau tidak dikaiti memori sama coba riset dulu kalau sudah di riset coba pasang aja pakai memori yang lain atau memori yang sama kalau tampilannya seperti ini berarti CCTV kakak tidak bisa membaca kartu memori berarti CCTV nya error jadi seperti itu kakak ya oke bisa dipahami mungkin ya solusinya seperti itu mungkin segitu aja video dari saya untuk yang pembahasan kali ini silahkan yang mau tanya-tanya klik aja di kolom komentar lagi saya akan bales video kakak dengan video di konten selanjutnya silahkan tulis-tulis aja jangan lupa yang baru hampir bantu di subscribe ya bantu di subscribe karena ini channel baru ya jangan lupa mampu di channel saya sebelumnya gitu pakak kalau ini di kreatif yang satunya di klik laka sama ya ini terima kasih buat kalian yang mau nyimak yang mau beli sisi foto video yang mau beli sisi video kayak gini kalian bisa klik linknya di deskripsi di tempat saya pembahasan ya ini sudah saya taruh di deskripsi ya masuk aja disitu Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh